Iya Peter, pas masih sekolah dulu nih, mata pelajaran apa yang paling kamu suka? Saya paling suka itu matematika dan juga fisika, Sinta. Bukannya sombong nih, Sinta. Serius nih ya? Serius? Nah, kalau gitu pas banget. Karena kalau kamu emang suka matematika, berarti kamu bisa jadi pembuat batik nih. Batik? Apa hubungannya? Hitung-hitungan omset? Bukan. Jadi sekarang itu ada batik fraktal. Jadi batik ini dibuat dengan rumusan matematika. Dan juga termasuk menggunakan teknologi dan aplikasi program komputer nih. Motifnya ini lebih keren atau jadi lebih rumit? Penasaran? Kita lihat temputannya. Batik kini berevolusi. Pakaian ini kini cocok dipakai dimana saja, kapan saja. Inovasi desain, motif, karakter batik juga berkembang seiring waktu. Tenggak-lengguk model-model ini memperagakan busana batik yang unik namun modern. Sepintas, motif batik ini tak ubahnya seperti batik pada umumnya. Namun, dibalik motif ini menyimpan sebuah hitungan rumusan matematika. Batik rumusan matematika inilah yang dikenal sebagai batik fraktal. Inilah Nancy Margaret. Sejak 2006 silam, perempuan berdarah batak ini telah meneliti keberadaan berbagai macam batik nusantara. Bersama dua orang temannya, ia mencari dan meneliti keunikan dari masing-masing batik. Mulai batik posisir di Pekalongan, hingga batik yang berkembang di Kraton seperti Solo dan Yogyakarta. Tak sia-sia studi matematika yang mereka pelajari sejak masa kuliah berbuah mani. Penelitian memperlihatkan, batik memiliki komposisi geometris. Bentuk dan susunan ini lazim dalam rumusan matematika. Sejak itulah, mereka terus meneliti dan mengembangkan berbagai motif baru, termasuk mempergunakan teknologi dan aplikasi program komputer. Memutuskan untuk meneliti bagaimana batik ini hubungannya dengan matematika fraktal tadi. Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa batik ternyata memang bersifat matematis. Dan semakin jauh ke depannya, kita kepengen menciptakan sesuatu yang baru, yaitu batik dengan rumus matematika. Inovasi pengembangan perangkat lunak batik fraktal ini membantu perancang desain merancang berbagai motif baru dengan mudah. Tidak dasar motif dipolah dan digambar di komputer hingga jadilah motif akhir batik. Kemudian desainer tinggal mempersiapkan alat canting dan bahan lilin yang telah dipanaskan. Seperti membuat batik dengan logo net ini. 2007 kami menemukan bahwa batik itu memiliki unsur matematika. Nah, unsur matematikanya itu adalah dalam perulangan motif-motif batik. Nah, kalau perulangan itu dalam cabang ilmu matematika namanya fraktal. Nah, kalau kita bicara tentang perulangan, kita bisa bicara tentang matematik, kita bisa bicara tentang permodelan. Nah, kalau kita bisa bicara permodelan, kita bisa membuat software untuk membuat motif-motif batik dengan menggunakan rumus matematika. Untuk mempopulerkan batik fraktal, Nancy dan kawan-kawannya menggagas komunitas pembatik di Bandung. Mereka ingin batik fraktal semakin berkembang. Dan apa peranannya teknologi dalam batik ya? Menurut saya ya untuk memajukan batik itu sendiri. Karena memang batik bisa dilihat sebagai ikon budaya, tapi bisa juga dilihat sebagai industri. Nah, ketika dia berdiri sebagai industri, inovasi mutlak harus dilakukan. Karena kalau enggak ya jadi stagnan. Tapi kalau dia dilihat sebagai sejarah, budaya, ikon sejarah dan budaya Indonesia, dia memang harus dilindungi. Tapi ketika sebagai industri yang memiliki nilai-nilai ekonomi, inovasinya harus berjalan. Dan teknologi di sana punya peranan besar. Fakta lain terungkap sejak masa silam, nenek moyang Indonesia sudah mengenal rumusan geometri pada berbagai kehidupan. Ini tercermin di berbagai khasana kebudayaan seperti arsitektur bangunan candi, pemukiman, dan kain batik. Organisasi PBB Bidang Pendidikan, Ilmu, dan Kebudayaan UNESCO juga mengakui kain batik jadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Indonesia. Praktal ini, apa namanya, di mata pendidikan kita tetap namanya fisika batik. Kalau bisa ini sebagai satu patokan saja, enggak boleh ini jadi gol. Kayak, gitu loh. Kita ini budayanya kaya. Jadi batik praktal itu sebagai suatu bentuk upaya sebenarnya. Bayangin, sebuah teknologi yang ratusan tahun lalu hidup di Nusantara ketemu dengan komputasi. Menggabungkan teknologi komputasi dengan teknologi batik menjadi sebuah garis. Ini itu kreativitas. Ini punya nilai ekonomi. Cuma persoalannya adalah seberapa jauh kita peduli. Seberapa jauh kita melihat itu sebagai suatu hal yang penting. Selamat menikmati.